Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satgas Pengendalian Pencemaran Udara berencana bakal memperlakukan kembali tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada November 2023 mendatang. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Kepala Satgas Anirus Pitawati yang menyebut jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, guna dapat disosialisasikan dalam waktu dan bisa diterapkan kembali bulan depan. Selain itu dirinya pun juga menjelaskan bila tilang uji emisi yang sempat diberhentikan beberapa waktu lalu lantaran dianggap memberatkan masyarakat, mengingat bengkel untuk uji saat ini masih terbatas. Namun Anirta menjelaskan secara rinci terkait mekanisme tilang yang rencananya akan kembali diperlakukan nanti. Terkait hal tersebut, Kepala Satgas Polusi Udara Polda Metro Jaya, Kombes Nurholis, saat dikonfirmasi pada Jumat 6 Oktober 2023 kemarin mengaku bahwa saat ini belum ada komunikasi untuk memberlakukan kembali tilang uji emisi. Namun demikian, dirinya pun tak menampik jika kebijakan tersebut cukup baik untuk menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor seraya mendorong masyarakat agar mulai peduli terhadap pengurangan emisi. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.